Saudara-saudara, yang kita butuhkan itu medianya satu, kita siapkan pensil dan kertas putih, ya, kertas putih atau kertas yang kosong. Nah, sebelum kita memulai ya ritualnya, terlebih dahulu kita harus menulis target kita, nama si target kita. Nah, kita contohkan target kita ya seumpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raden Banten. Oke, sahabat Raden Banten, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umut, disehatkan badan, serta dimurahkan rizikinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat Raden Banten, sebelum saya berikan salah satu ilmu kembali terhadap Anda-Anda semua, terlebih dahulu saya banyak-banyak ucapkan banyak terima kasih terhadap Anda semua yang sudah men-subscribe, ya, di channel saya, yaitu di channel Raden Banten. Oke, yang belum subscribe, silakan subscribe, agar Anda-Anda semua tidak tertinggal oleh ilmu-ilmu, pemikah, pengobatan, ya, yang akan saya bagikan untuk Anda-Anda semua. Nah, untuk ini semua, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita perkenalkan ilmu ini, yaitu ilmu, bisa kita katakan, yaitu ilmu petuah juga, petuah dalam arti ilmu leluhur kita. Nah, untuk ini semua, bila mana Anda ingin pasangan Anda, kekasih Anda, ya, memimpikan kita. Dan mimpi ini bukan mimpi sebarang mimpi, mimpi ini bisa menjadikan mimpi basah, ya, mungkin Anda-Anda paham bahwa mimpi basah itu seperti apa. Nah, untuk ini, supaya pasangan kita, target kita, kekasih kita, yang jauh di mana, supaya teringat-ingat oleh kita, memimpikan kita sampai basah, Oke, sahabat Raden Banten, dimanapun Anda berada, di sini saya akan berikan, ya, ilmu untuk Anda-Anda semua, ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk Anda, untuk keluarga Anda, tetangga Anda, teman-teman Anda, silahkan. Dan untuk ilmu ini sendiri, bebas, ya, yang melakukan siapa saja, mau laki, mau perempuan, itu bebas. Nah, untuk ini semua, mari kita buka dan kita siapkan apa saja alat-alat yang kita perlukan, dan yang kita butuhkan medianya, oke. Saudara-saudara, yang kita butuhkan itu medianya satu, kita siapkan pensil dan kertas putih, ya. Kertas putih, atau kertas yang kosong. Nah, sebelum kita memulai, ya, ritualnya, terlebih dahulu, kita harus menulis target kita, nama si target kita. Nah, kita contohkan target kita, ya, seumpamanya. Nah, kita tulis saja, Sarboah. Nah, setelah kita sudah menulis target kita, Nah, nama si target kita, ya. Nah, itu kita sisipkan dulu, kita tinggal dulu. Nah, lalu, kita ambil, ya, itu bantal. Saudara-saudara, bantal. Ya, namanya ini, ya, itu pemikat, ataupun pelet media bantal, tepuk bantal. Nah, gimana caranya? Sangat simpel. Oke, bila mananya, mungkin Anda sudah tidak sabar lagi, sekarang langsung kita peradakan untuk tata caranya. Oke, oke, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai, ya, dengan kita juluki tepuk, apa namanya, pelet, ataupun pemikat tepuk bantal ini, terlebih dahulu kita siapkan namanya, nama si target kita. Nah, sebelum kita mulai, kita tawasulin dulu, ya. Sikup simpel, tawasulinya. Wabil husuh-husuh son, nama target kita, ya. Apa tujuan kita, niat kita, terus kita sambung dengan baca fatihah. Nah, setelah kita sudah membaca fatihah, ya, lalu kita bacakan ayat-ayat, ataupun amalannya, ya, ke bantalnya tersebut. Nah, untuk memulai awal pertama, yaitu kita harus membacakan ayat, ataupun amalan, ya, di bantal ini kita, di pojok sebelah kanan terlebih dahulu. Kita bacakan di sebelah kanan. Nah, dengan bacaannya, yaitu, Oke, sekali lagi, ya, supaya Anda biar jelas dan paham, bacaannya yaitu Nah, kita bacakan, ya, ayat tersebut, di bantal itu, paling ujung sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu tujuh kali. Nah, setelah kita bacakan tujuh kali, kita pindah. Ya, pindah ke ujungnya kembali. Itu bacakan tujuh kali. Nah, setelah itu kita tujuh kali, semua dari ujung ke ujung sampai ke ujung itu kita bacakan, yaitu tujuh kali, tujuh kali bacaan tersebut. Nah, setelah sudah kita bacakan tujuh kali, tujuh kali, ya, bantal tersebut, lalu bantal kita, kita balik. Nah, setelah kita balik, nah, jangan lupa nih, nama si targetnya sudah kita tulis, itu kita masukkan ke bawah bantal tersebut. Ya, nanti akan kita bawa tidur, kita masukkan namanya ke bantal tersebut. Nah, untuk bacaan yang terakhir, kita bacakan di tengah-tengahnya. Ya, dengan bacaan yang tadi tersebut. Nah, setelah sudah kita bacakan tujuh kali, di tengah-tengahnya, setelah foto kita taruh di bawah bantal tersebut, ya, setelah tujuh kali kita bacakan, kita pukulkan. Ya, kita pukulkan tangan kita, sambil kita menyebut nama si target. Apa tujuan kita? Supaya dia luru, supaya dia tunduk, supaya dia nurut, ya kan? Intinya untuk supaya dia bermimpi, memimpikan kita. Itu tujuannya untuk memimpikan kita. Nah, itulah, saudara-saudara. Ya, mungkin Anda sudah jelas, dengan apa yang saya jelaskan, tentang caranya dengan media bantal ini, ya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, bila mana Anda untuk menjalankan, supaya asyok apa, Anda tangan dengan target, Anda tangan dengan pasangan Anda, dengan bekasih Anda, dengan istri Anda, dengan suami Anda yang jauh, silahkan jalanin. Insya Allah, ya, insya Allah dia akan memimpikan kita. Bahkan mimpi itu bukan sebarang mimpi. Insya Allah dia akan memimpikan mimpi basah. Itu. Nah, itulah, yang kita namakan, yaitu pemikat tepuk bantal. Nah, untuk ini semua, mungkin Anda-Anda sudah paham dan jelas. Oke, saudara, ngepanteng terus, di channel saya, di channel Raden Banten. Jangan lupa, like, share, and subscribe. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.